PEMENUHAN PLASMA DARAH KONVALESEN Pentingnya pemenuhan plasma darah konvalesen yang diperuntukkan bagi terapi pengobatan pasien COVID-19 membuat DPRD Kalimantan Utara dan PMI Kota Tarakan melaksanakan rapat koordinasi pada Rabu 7 Juli dengan mengundang sejumlah instansi terkait. Wakil Ketua DPRD Kalimantan Utara, Andi Hamzah, mengatakan Rapat koordinasi yang diinisiasi DPRD Kalimantan Utara dan PMI Kota Tarakan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan plasma darah konvalesen di Kalimantan Utara mengingat selama ini, untuk pemenuhan kebutuhannya masih disupport dari luar Kalimantan Utara. Ia menjelaskan, adanya penerapan PPKM Jawa dan Bali serta PPKM berbasis mikro di daerah yang biasa menyuplai kebutuhan plasma konvalesen menjadi salah satu hal yang dibahas. Karena dengan pemerlakuan PPKM, dikhawatirkan menjadi kendala dalam pemenuhan kebutuhan. Andi Hamzah menjelaskan, sebenarnya RSUD Kota Tarakan memiliki alat yang bisa digunakan untuk plasma konvalesen. Namun adanya kendala teknis yang harus diperbaiki, sehingga untuk penggunaan alat hibah dari Kementerian Kesehatan tersebut belum maksimal. Di saat ini kan dimana-mana di Jawa kan terjadi PPKM. Sumber darah plasma itu kan jadi luar, termasuk juga belakang. Nah, wilayah-wilayah asal darah plasma ini kan semua sekarang dalam keadaan PPKM. Alatnya sudah ada sebenarnya di rumah sakit di daerah ini. Tapi sekarang lagi kalau, jadi tadi direkternya mengatakan bahwa 1 hingga 2 minggu alat itu set operasi kembali. Sementara itu, PLT Direktur RSUD Tarakan Dr. Ferenky Sintoro mengatakan, jika alat pemeroses sudah ada, namun karena adanya perubahan voltas listrik di RSUD Tarakan berpengaruh pada alat tersebut dan terjadi kerusakan pada sistem elektronik alat. Pihaknya sendiri sudah menyiapkan ruang tersendiri yang diperuntukkan bagi alat tersebut, di mana ruangan tersebut kelisterikannya lebih stabil dibanding yang sebelumnya. Terkait perbaikan alat tersebut, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, di mana nanti akan mengirimkan tim teknis dalam 1 hingga 2 minggu ke depan untuk perbaikan. Sudah 1-2 kali sudah dapat plasma, di kanan listrik, naik turun, dan groundingnya kita itu tidak bagus. Maka jadwal dipermasalahan tersebut sekarang, sedang memaksa perbaikan dan pakai gedung ruangan baru. Sudah disiapkan gedung ruangan baru, khususnya dengan sistem gerogun yang ditanggung. Jan Nuryansyah melaporkan.